Alat perang itu usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai. Kemudahan, jadi pesawat, umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar, yang rencananya kita ingin akusisi, itu usia pakainya masih 15 tahun Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya pak, baru 3 tahun dan operasionalnya itu baru 7 tahun Pak. Nah sementara 3 sampai 7 tahun ini, kita perlu di turn. Kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan, tapi waktu yang singkat tidak cukup. Saya kembali ke Capres nomor 3. Tenang dulu. Bapak Ganjar untuk menanggapi tanggapan dari Pak Prabowo. Silakan Bapak, suatu menit. Ya awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot, saya bertanya kepada angkatan laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down, membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan Pak? Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu, dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri. Dimana PT. PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang, dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada soal itu. Maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih. Karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Kita berikan aplas yang meriah untuk ketiga calon presiden kita. Bapak dan Ibu sekalian. Baik para hadir dan juga pemirsa, kita akan jeda dulu. Selanjutnya akan sama seperti segmen ini, akan ada tanya jawab antar Capres. Dan kami persilahkan untuk para calon presiden kembali duduk. Jangan kemana-mana, tetap di depan. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.